Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi bersama kita berdua Seperti biasa kita ngebahas masalah visa pervisaan Dan kita masih di hikayat cafe Ambil coba main-main kesini ya Keren banget kafenya Sip yang jelas kita tadi udah ngebahas masalah visa dari India Nah sekarang kita ngebahas masalah visa dari... Eropa ya Ini visa Sengen Kita bagi-bagi tipsnya sekarang Jadi stay chanajian terus di channel Youtube ini Jangan lupa like, subscribe, kasih komen Kamu pengen dikasih teman-teman lagi nih visa yang pengen kamu kunjungi negaranya Sip kita langsung mulai bahas Mari bonggok Oke kalau ke Eropa seperti yang kita tahu semuanya kita pakai visanya visa Sengen Ya jadi Sengen itu satu visa untuk negara Uni Eropa yang bisa meng-cover sekitaran 25 negara Dengan memegang visa Sengen kalian bisa keliling ke 25 negara ini untuk eksplor Eropa Betul Ini kan mau pakai kereta bisa, mau pakai pesawat antar negara juga bisa Pakai mobil kalau ada duitnya buat nyewa mobil bisa Dan kalian border yang akan diperiksa itu adalah border masuk dan keluar di Uni Eropa aja Ya tapi within negara Eropa nya Kalau kalian pindah dari satu negara ke negara lain itu gak akan diperiksa ke border immigration Keren kan Tapi yang penting kalau gitu bagaimana cara bisa masuk ke salah satu negara dulu Ya Itu intinya Kali ini kita bahas visa apa? Belanda ya Ya kita bahas visa Belanda dulu ya Jadi untuk kalian visa Sengen sebenarnya gak harus ke negara pertama kali yang kalian landing Soalnya orang-orang suka nanya Wah kalau aku landingnya di Paris harus ngurusnya di embassy Paris dong Kalau aku landing di Belanda harus ngurusnya Belanda dong Enggak Jadi kita ngurus visa nya di negara yang kita stay paling lama Hmm in case misalnya dalam itinerary kamu Kamu stay nya lebih lama di Belanda Ya udah bikin aja visa nya yang di Belanda gitu ya Betul Jadi kalau misalkan kalian tiket promonya itu ke Paris PP Tapi sebenernya destinasi nya lebih lama di Belanda ya kalian bisa bikin visa Belanda landingnya di Paris gak apa-apa Biasanya gak ditanyain Tapi ada beberapa imigrasi yang memang detail banget Kayak contohnya imigrasi nya Swiss di Zurich itu ditanya detail-detail banget Imigrasi nya Skipul Airport di Belanda itu juga detail banget Biasanya disuruh nunjukin mana sih tiket kamu ke Belanda mana gitu Biasanya ditanyain Ya cukup kasih tau tiket pesawatnya atau tiket keretanya Hmm Begitu Nah kali ini kenapa kita bahas Belanda Memang ini destinasi favoritnya teman-teman semuanya kadang-kadang Iya Keseringan ini destinasi favoritnya Dan juga ngurus visa Belanda ini sangat mudah sekali teman-teman Benar Kalau memang ada kurang-kurang dokumen biasanya kita dikasih informasi Hmm Kita kurang dokumen ini kurang dokumen itu gitu Jadi gak langsung di reject gitu sih VHS nya Baik banget sih menurut saya Iya Hahaha iya 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 Untuk mengurus visa Sengen embasi Belanda itu kalian sekarang sudah tidak di manage lagi by embasye nya langsung Betul Ini di manage oleh VFS Ya ini adalah third party nya ya Ya dari third party untuk pengurusan visa Jadi yang langkah pertama perlu kalian lakukan adalah bikin appointment dulu Nah biasanya untuk visa ke Belanda ini full sekali schedule nya Guntur Jadi kita harus bikin appointment nya jauh-jauh hari Kalau bisa 1 bulan sebelum Bikin appointment ini untuk apa? Untuk janjian kita bikin visa nyerahin dokumen nya itu harus janjian dulu Itu penting banget ya Dan ini karena padat banget jadi memang tadi tipsnya 1 bulan sebelum keberangkatan 1 bulan sebelum pengajuan visa harus bikin janji Jadi ini keberangkatan misalkan keberangkatannya bulan Agustus gitu berarti 2 bulan sebelum bulan Agustus Kalian harus mengajukan dokumen visa 1 bulan sebelum mengajukan dokumen visa harus bikin appointment Oke jadi totalis sebaiknya pengajuan janjian ini dilakukan 3 bulan sebelum keberangkatan Ini bisa online kalian bisa bikin di vfsglobal.com slash netherlands Kalian bikin account disitu sama ya kayak kemarin bikin account biasa Kemudian kalian pilih mau janjian tanggal berapa jam berapa ada jamnya juga detail tanggal berapa jam berapa In your convenience timeline Tapi jangan telat kalau sudah janjian jam 10 berarti setengah 10 kalian sudah harus update di depan vfs nya Karena kalau telat ya udah ketinggalan keretanya teman-teman Tapi kita harus tahu apa yang harus kita bawa sebelum kita datang ke sana dong Oke apa aja yang harus kita siapkan Jadi yang perlu kita siapkan adalah Oh ya sebentar setelah kita membuat appointment tadi Nanti kita akan mendapatkan konfirmasi appointment nya Di website nya masuk ke email kita Dia akan minum ke email kita konfirmasi appointment nya Nah konfirmasi appointment via email tadi Teman-teman print Nanti harus teman-teman bawa Ditunjukin Pas mau masuk ke vfs nya Di step akhir teman-teman bikin appointment Akan ada pilihan untuk melakukan payment Jadi teman-teman harus membayar sebesar kurang lebih sekitar 400 ribuan Itu adalah jasa untuk vfs service nya Itu dibayar online kita transfer via BNI Ada nomernya vfs di situ Di situ ya Ya Dan pada saat kita mau menjadikan ketemuan Itu di Indonesia ada 3 tempat ya Ya Di Jakarta Di Surabaya Dan di Bali Di Denpasar Ya di Denpasar ya Kalian bebas memilih di antara 3 itu Jadi misalkan Jakarta full Tapi kalian udah mepet mau berangkat Kalian bisa ambil di Surabaya Atau di Denpasar Biasanya Surabaya lebih Longgar Tertimbang Di schedule nya di Jakarta Oke Kemudian Setelah kalian janji Udah dapet waktunya kapan Sudah dapet Apa Jamnya kapan Kalian sebenarnya pas janjian itu gak perlu prepare dokumen apapun Pas bikin janjian itu Makanya kenapa janjiannya kalau bisa sebulan sebelum kalian menyerahkan dokumen Jadi setelah janjian udah tau tanggalnya kapan udah tau jamnya kapan Baru Kalian punya waktu cukup untuk menyiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan Berkas yang harus kalian siapkan adalah paspor asli Udah pasti Dan kalian harus wajib fotocopy paspor tersebut dengan semua stem-stem yang ada di dalam paspor yang Kalian sudah pernah ke negara manapun yang ada Itu harus kalian fotocopy Jadi kita mengajukan visa tuh layaknya kita mengajukan lamaran pekerjaan gitu ya Perbaguslah CV kamu Stem-stem yang negara-negara udah pernah kalian kunjungi itu adalah record dari experience kalian CV kalian bahwa kalian memang traveler dan selama ini gak ada masalah gitu Jadi lebih banyak lebih bagus menurut saya Tapi itu saya juga gak tau Tapi lebih baik difotocopy semuanya dan disakni Yang kedua adalah KTP Ya wajar ya Ketiga adalah kartu keluarga Keempat adalah akte lahir Kelima berikutnya adalah NPWP Kemudian berikutnya lagi adalah buku nikah Jika ada Jadi asli dan fotocopinya dibawa bersamaan ya? Enggak hanya fotocopinya saja Hanya fotocopinya saja sudah bisa aman Ya Oke Tapi satu lagi di embasinya Belanda ini Mereka minta kita di translate semuanya Oke Nah kemudian mereka akan memeriksa Belum tentu yang memeriksa nanti ke orang Indonesia Jadi memang minta plus translate nya Oke pertanyaannya adalah Di mana kita bisa men-translate itu Bisakah kita men-translate sendiri Atau kita pakai sebuah lembaga Sworn Translator 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 sendiri bisa Jika teman-teman mau hemat ya Gak perlu pakai jasa Pihak ketika lu translate Translator sendiri bisa Silahkan Tanpa ada Stem nya Gak masalah Itu bisa Tapi kalau kalian gak ada waktu Kalian bisa pakai jasanya Sworn Translator Kalian bisa searching aja di Google Banyak sekali Sworn Translator Jadi itu adalah agen-agen Translator resmi Yang kalian bisa minta dokumen kalian di translate Kemudian akan ada official stamp nya Disitu Harganya sih 35 ribu rupiah Per lebar Kalau aku sih Menurut aku translate aja Karena nanti pengurus visa UK Visa US Dan lain-lain Ya itu siapa tau juga akan berguna Atau teman-teman mau ada urusan apapun Cuman translate sekali aja Kayak KTP, Kakan, Akter Jadi itu bisa dipakai selama-lamanya Kan bisa pakai once kalian butuh Oke Misalnya kalau gak pengen pakai jasa Translator Pengen nge-take sendiri gitu Gak apa-apa Jadi kita lapirin punya kita Terus kita Translate nya Gak ada stamp nya juga gak apa-apa Di lembaran yang sama itu Fotocopy Oke Dokumen-dokumen pribadi tadi Sudah disiapkan semuanya Kemudian kita balik lagi Sama seperti yang visa-visa sebelumnya Kita ke dokumen keuangan Nah jadi Surat keterangan kerja Bahasa Inggris Ya itu dibutuhkan Jadi untuk menggaranti kalian Akan balik lagi Dan punya pekerjaan tetap Kalau yang wira swasta juga Surat usahanya silahkan Dilampirkan dan sebagainya Kemudian Sip gaji Tiga bulan terakhir Silahkan dilampirkan Rekening koran Tiga bulan terakhir juga Silahkan dilampirkan Diprint out Bisa mintar ke banknya masing-masing Itu aja Tiga itu aja Untuk dokumen keuangan Oke Ini sebaiknya kita lakukan sendiri Ya Tidak diwakilkan Agen Tidak Emang apa sih gak boleh Kita nge-print sendiri Itu kan dokumen pribadi Jadi silahkan diprint sendiri Kemudian setelah dokumen keuangan ada Kita ke dokumen perjalanan Dokumen perjalanan adalah Yang pertama tiket perjalanan Yang sudah ada silahkan diprint Yang kedua adalah hotel Silahkan diprint Karena masih jauh-jauh hari Seperti yang sebelumnya ya Hotel biasanya kan kita Aduh ngeblank nih Masa ke Belanda full Ya udah kalau asumsinya Ke Belanda full dulu aja Pakai hotel reservation aja Di Netherlands Pilih yang free cancellation Nanti setelah itu Kalian perbaikin itinerary Kalian langsung benernya Hotelnya bisa di cancel Untuknya adalah itinerary Jadi nanti akan ada formunya gitu Kalian harus ngisi itinerary nya Kalian kemana aja Hari pertama kemana Hari kedua kemana Gak website kita sih Ngambil dimana di website Di websitenya setau saya ada Kalau gak ada ya Kalian bisa bikin table sendiri aja Hari tanggal berapa landing Tanggal segini kemana Tanggal segini kemana Tanggal segini kemana Gak usah detail sih Cuman misalkan Tanggal satu ke Volendang Tanggal kedua Ke Amsterdam city center Tanggal tiga ke Zensens Gitu aja Ya udah habis itu balik Gitu aja Kalau temen-temen bingung nih Aduh aku gak punya itinerary Gak punya bayangan Gak usah khawatir Di STH juga ada loh STH itu menyediakan jasa untuk Ngasih kamu Travel planner Ngasih kamu Semacam itinerary Dan segala macam itu Di travel planner nya Jadi kamu bisa hubungin STH juga ya Must of solution lah Buat temen-temen yang lagi Ngejalanin trip ke luar negeri Kita pengen bantu banget Supaya trip kalian lancar Oke Oke Dan yang paling penting yang terakhir adalah Insurance Jadi kita harus ada travel insurance Untuk apply visa temen-temen Oh saya ingin ini Harus ada travel insurance Banyak sekali Kita pakai apa Travel insurance Terserah sih Terserah temen-temen Bukan endorse ya Jadi terserah temen-temen Banyak sekali Atau kita nawarin endorse juga bisa Ada alliance Ada aksa Apapun Bebas terserah Kalian pilih yang mana Yang convenience buat temen-temen Kemudian Apa semuanya Kalian bisa pilih paket worldwide Yang berapa minggu Berapa hari Deluxe Dan sebagainya Bila itu Itu terserah temen-temen Nanti lampirkan Cremie nya itu Di application form juga Oke Oke Setelah itu Saya rasa Pas foto Tadi dulu disebutkan ya Pas foto dua lembar Ini yang background putih itu juga Background yang putih juga Tiga setengah Kali empat setengah Background pas foto Oke Karena ini harus dibawa Dalam bentuk heart Dokumennya Jadi memang harus dicetak Ya Harus dimawa pada saat ketemuan Janjian sama Pihak ketiga ini Si VF V VFS Terus yang terakhir juga Jangan lupa Kalian harus mendownload form Application form nya Dan diisi dengan huruf kapital Ditanda tanganin jangan lupa Sudah disubmit Itu tambahannya Nah kemudian semua dokumen itu Temen-temen bawa Oke Temen-temen ke VFS Dateng Dengan surat janjian nya tadi Temen-temen kasih tau ke security nya Nanti akan dipersilakan masuk Setelah masuk Temen-temen nanti akan Langsung ke counter nya Menyerahkan dokumen itu tadi semuanya Setelah dokumen-dokumen tadi diserahkan Akan di cross check lagi Dibung oleh petugas nya Dan setelah itu temen-temen Melakukan payment Harganya sekitar 60 atau 30 euro Atau ya kurang lebih sekitar 960 ribuan Ditambah tadi jasa VFS nya 400 ribuan Ya memang sekitar 1,3 jutaan Untuk biaya visa saingan ke Belanda Setelah payment Temen-temen nanti akan diarahkan ke biometri Jadi biometri itu adalah sidik jari Ya ini yang penting ya Jadi memang kenapa gak bisa diwakti Karena memang harus datang untuk Ya sidik jari Sidi jari Tapi kalau temen-temen sudah dalam waktu 4 tahun Kurang dari 4 tahun terakhir sudah pernah melakukan biometri Tidak perlu datang lagi Bisa diwakilkan Kecuali memang belum pernah sama sekali Atau sudah lebih dari 4 atau 5 tahun Di melakukan biometri Harus datang sendiri untuk melakukan sidik jari pulang Oke Kemudian setelah biometri selesai Temen-temen akan dikasih bukti Di aplikasi visa tadi Temen-temen ada pilihan bisa ambil sendiri Oke Atau dikirim dari VFS Viafo Post Post ke rumah kita Dengan nambah uang 100 ribu Atau juga bisa diwakilkan untuk ngambilnya Dengan surat kuasa tentunya Oke Selamat jalan-jalan Selamat jalan-jalan Oke Eropa Sampai ketemu lagi Bye-bye Terima kasih sudah nonton video ini Dan jangan lupa untuk follow kami di instagram At secret ticket hunter Kamu juga bisa follow di at sth open trip Sampai ketemu lagi Terima kasih sudah nonton video ini